warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat disini saya ingin membahas terkait dengan generasi milenial era digital jadi disini kita membahas terkait generasi strawberry yang dimana generasi ini kelahiran tahun 1997 dan seterusnya kalau generasi set itu adalah generasi tahun yang tahun 90an disini kita membahas generasi strawberry yang belum banyak diketahui itu ada prof siapain yang menulis bukunya tentang generasi strawberry jadi sedikit perbedaan generasi strawberry dan perbedaan generasi set generasi strawberry ini adalah generasi yang di tahun kelahiran 1997 yang dimana generasi ini adalah generasi yang lahir di kalangan dengan ekonomi menengah dia apa namanya di fasilitasi oleh dan kecanggihan teknologi ya ya apa ya rasakan itu di generasi strawberry ini dan kemudian generasi ini adalah generasi yang dimanjat dengan teknologi dan banyak kreativitas muncul di generasi ini mulai dari dia mampu berpotensi menjadi artis, youtubers, bloggers, dan instagramers itu berpotensi kreativitasnya dia mampu berkreativitas seperti instagramers, youtubers, dan kemudian dan generasi ini tidak mampu jarang bisa mengolah emosinya terutama moodnya yang sering berubah-berubah sering galau dalam generasi ini ibarat bu, ibarat buah strawberry buah strawberry ini adalah dari namanya saja cantik, bagus, enak didengar strawberry dan tetapi strawberry ini apa namanya? lemah, lemah apabila diremuk seperti ini dia akan rusak begitu pun generasi strawberry ini apa, mentalnya dia sering down lemah tetapi kreativitasnya tinggi penampilannya bagus itu generasi strawberry dan generasi ini apa, menjadi pribadi yang manja pribadi yang manja dan cenderung egois bahkan arogan generasi ini dan ada generasi yang tidak tahan dengan tekanan karena itu yang saya bilang tadi dia tidak mampu ada tekanan ibarat buah strawberry jika ditekan dia akan hancur begitu pun di generasi sekarang tetapi kita tidak pungkiri bahwa kreativitas anak-anak di generasi strawberry ini memang sangat berbeda zamannya bapaknya kita lalu ibunya itu berbeda sekali dan ya itu kita lihat juga di sisi positifnya juga kita harus melihat dari sisi positifnya dari apa memang dari segi lingkungan dia cenderung di ekonomi menengah ke atas itu dia cenderung sejahtera jadi apa yang dia apa yang dia minta apa yang dia inginkan itu selalu terpenuhi oleh karena itu pribadi ini rata-rata dia tidak apa bisa menentukan yang namanya keputusan sendiri karena mulai dari segi pakaiannya makanannya semua ditentukan oleh orang tuanya maka dari itu dia dia apa istilahnya menjadi pribadi yang tidak bisa memutuskan maunya seperti ini begitu karena itu generasi strawberry di generasi ini tidak apa tidak lupuk dari ilmu pengetahuan mulai dari google youtube semua dia kuasai tetapi kita tidak bisa pungkiri pentingnya bagaimana mental yang tidak yang harus dijaga karena ilmu psikologi menekankan bahwa ketika seseorang itu yang dikatakan sehat itu sehat secara fisik sehat secara psikis itu yang penting apabila kita fisiknya kita sakit kita harus psikisnya kita harus kuat untuk menyeimbangkan percuma fisiknya kita sehat tapi psikisnya tidak itu akan merugikan dan maka dari itu kita sebagai orang tua pendidik atau teman sebaya memerlukan bagaimana kita bisa sebagai orang tua bisa mendidik anak kita menjadi yang beradab bernilai karena tingkat ilmu pengetahuan sekarang sudah tidak bisa apa istilahnya teknologi sudah berkembang pesat ilmu pengetahuan sudah mudah didapat tetapi adab nilai-nilai susah didapat begitu pun guru bimbingan konsulin bagaimana memahami anak-anak yang di era digital sekarang yang perbedaannya di zaman old itu berbeda mulai dari segi etikanya dan juga pembawaan anak zaman sekarang itu harus dipahami berbeda di zaman-zaman terdahulu itu etika dan pembawaannya anak itu sangat apa istilahnya berbeda lah karena orang dulu menganggap anak sekarang tidak santunan tetapi anak sekarang menganggap bahwa dirinya sudah santun kalau dari kacamata dirinya kalau terpahami bagaimana kita bisa seorang guru bimbingan konsulin juga bisa apa istilahnya bisa bisa menerapkan bisa bisa memberikan pandangan ke orang tua bahwa begini anak zaman sekarang dan anak zaman sekarang juga bisa diberikan pemahaman begitu sebaliknya dan bagaimana kita menjaga anak kita untuk apa interaksi teman sebayanya dilihat karena anak itu biasa dia lebih mendengarkan teman sebayanya daripada orang tuanya dan gurunya karena apa namanya teman sebayanya biasa mengerti dengan dirinya dan biasa tempatnya curhat jadi dia lebih apa namanya dari segi pergaulannya dia lebih mengikuti teman sebayanya dan biasa lebih didengarkan teman sebayanya dari orang tuanya maka dari itu itu pesan saya sebagai guru bimbingan konsulin sebagai orang tua sebagai lingkungan sekitar tetap kita tetap menjaga bagaimana remaja sekarang bisa menjadi generasi yang menjadi generasi yang bisa merubah Indonesia lebih maju karena generasi sekarang adalah generasi yang milenial generasi set yang bisa menentukan masa depan Indonesia di era Indonesia maju di tahun 2045 ke depannya nanti oke sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh